Komisi 2DPRD Banten mendorong kepada pemerintah Provinsi Banten untuk mengoptimalkan program asuransi terhadap lahan pertanian di Banten. Ketua Komisi 2DPRD Banten, Ip Makmur mengatakan, asuransi pertanian dipandang perlu khususnya dalam menghadapi dampak dari fenomena El Nino yang telah menyebabkan kekeringan berkepanjangan hingga kekurangan air bersih di beberapa daerah di Banten. Ip mengatakan, di wilayah Banten Selatan khususnya Kabupaten Lebak pihaknya terus mendapatkan laporan dampak dari El Nino ini. Sedikitnya terdapat 81 hektare sawah di Banten yang mengalami kekeringan dan terancam pusoh. Banten ini tidak begitu banyak kerugiannya. Yang ketiga, dari sisi pendanaan, mudah-mudahan Pemprov segera melakukan harmonisasi anggaran dalam rangka mengantisipasi dampak El Nino. Salah satunya dengan menyediakan mesin pompa air, kemudian juga mungkin sumur pantek dan lain-lain. Banyak, dan memang sudah terdeteksi. Laporannya sudah masuk ke kita, juga termasuk ke Dinas Pertanian. Dan itu sudah kemarin pada saat rakor, Dinas Pertanian sudah menyampaikan beberapa luasan secara teknis ada di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten. Lebih jauhnya, pria yang digadang-gadang akan maju pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lebak ini berharap kepada Pemprov Banten untuk segera melakukan harmonisasi anggaran di anggaran perubahan APB de Banten tahun 2023 dalam rangka penanganan dampak El Nino. Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Komisi 2DPRD Banten, Pung Syahroni. Ia menyebut bahwa Komisi 2DPRD Banten mendorong kepada Pemprov Banten untuk memberikan perhatian khusus kepada sektor pertanian yang sangat terdampak dari fenomena El Nino ini. Pemerintah daerah sudah bisa mengantisipasi dengan adanya El Nino, karena ini dampaknya luar biasa bagi produksi pangan El Nino, termasuk bagi kesejahteraan petani. Sesungguhnya hal itu bisa diantisipasi dengan cara mempersiapkan segala sesuatu sebagai alat antisipasi. Hari ini kita melihat dengan adanya keterbatasan Pompai, Pantek, atau Sarangat Dupung lainnya termasuk Kepanisasi. Keterbatasan anggaran di sektor pertanian ini menjadi kendala kita mengantisipasi El Nino. Namun hari ini kita sedang berusaha dan berjuang agar di perubahan ini masih ada kesempatan kita mempus anggaran dalam rangka antisipasi El Nino. Karena sebagian wilayah masih punya potensi untuk diselamatkan. Tapi intinya berjalan segera cepat agar memang ini tidak terlalu meluas dengan adanya berat keterlihatan antisipasi El Nino. Berupa pembuatan semua Pantek, pembelian pempanisasi, bantuan alkohol, patin, dan lain sebagainya. Termasuk menanggali potensi-potensi cuman air di punggungan lewat impanisasi. Ini adalah salah satu solusi yang telah dilaksanakan sempatnya oleh Kepanisasi. Terima kasih telah menonton!